oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah bang marijon masih tetap nonton dan yang setia terlalu untuk channel 514 ya bang junaidi juga saya terlalu ya abang abangku yang dari jambi kalimantan wala banyak pokoknya thank you brad nih yang udah selalu setia nah mungkin agak berbeda tontonan kita di mbm karena kebanyakan toronton ya ini toronton lagi toronton jadi memang lagi rame toronton nah kebetulan ini yang bekas molen yang bekas molen ini subscriber saya juga yang ambil bang syuhada ya dari jambi jauh jauh dari jambi ngelewati banyak showroom ngelewati banyak wah dealer lah jadilah ini ditunggu dia kok jadi udah banyak banget jumpain mobil-mobil cintanya sama yang ini yang bekas molen ini kenapa ya dia terlalu ngejar yang ini ya karena memang poin-poinnya banyak nih mobil ini terutama bugnya baru langsung kita buatkan baru ini bugnya juga cukup panjang 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 bersihnya 6,5 lebarnya 2,5 kotor tingginya 200 2 meter artinya bekas molen wah seger banget ini tinggal cat kabin ganti bug kalau kaki-kaki udah dirapikan sama mbm udah banyak yang baru temen-temen bisa lihat disini sudah banyak yang baru sasisnya juga sudah ditambah pakai punya jember tuh kombeng buka samping luar biasa ya kaki-kakinya baru mesinnya seru banget nih ini sedang antri pengecetan nah kabinnya seperti ini temen-temen wah kabinnya kok kayak ngono sumpeng si sumpeng nih kita juluki mobil ini si sumpeng tapi inget mobil ini bekas molen pemakaian dalam kota aja jadi dia kerja begitu ada job gak ditargetkan gak diporsir makanya tahunnya kena tapi kondisi mesinnya cukup baik nanti kita rapiin lagi interiornya dan yang spesial disini blowernya masih hidup normal blower ya bukan AC normal jarang banget ya tahun 2010 Mohan TI blowernya hidup nah ini blowernya hidup jadi tinggal nunggu antrian mau pengecetan keren nih yang ini juga ini lagi proses leasing 2012 pusu oren nah jadi lagi banyak banget teronton di MBM ya mantep ya harganya berapa bang ini sudah ditunggu nasabahnya terus punya apa ya orang Medan nah ini rencana ngambil ini ini kapan bang di perbaiki mesin janji tadi antun belum tibu bahasa Indonesia lah bos ini 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 subscriber saya juga dari Medan jadi kakak ini suaminya sudah almarhum pengen buka usaha nah ini juga beban bagi saya amanah juga bagi saya karena dia sepenuhnya dipercayakan ke saya nah ini yang bener-bener saya jaga banget ya seperti Pak Ari Pak Ari yang diperanap juga dia beli mobil secara online hampir dikatakan banyak lah orang beli mobil ke saya tuh secara online artinya tuh gak liat unit cuman by foto by video jadi makanya saya disini bukan kalau saya mau cari duit gampang sudah panjar cepat pegang gampang aja sampai detik ini saya gak mau terima panjarnya kakak ini tunggu dulu kak saya bereskan dulu total semua karena memang dia percayakan penuh ke bank asep ini yang jadi beban saya kalau saya kerja hanya untuk uang mungkin saya gampang banget dapet duitnya tapi saya kerja gak seperti itu yang saya utamakan apalagi dia sudah amanahkan ke saya itu yang saya paling prioritaskan kepuasannya saya pengen dia pakai 3 tahun ke depan aman 4 tahun 5 tahun ke depan aman jangan jangan karena uang sedikit orang kecewa jadi itu saya jaga banget begitu jadi makanya mobil ini juga belum siap total di bagian mesin mau kita periksa lagi karena kita kita beli gak mungkin dong kayak saya gitu atau Bang Riko pergi beli mobil truk izin ya pak nengok pistonnya izin ya pak nengok tiang sokarnya kan gak mungkin mobil orang jadi ketika kita beli itulah kita periksa kembali yang dulunya dipakai yang asli yang palsu harus kita cek ulang lagi seperti itu jangan sembarangan juga ADL gak laku-laku ini apa ini penyebabnya ini udah banyak yang nengok nih tapi gak tau nih saya gak ikut campur terlalu dalam tentang ADL ini kalau saya turunkan orang laku nih cuman saya kasih kesempatan dulu sama orang-orang disini nyamuknya banyak banget coy jadi gak konsen ngomong saya kasih kesempatan teman-teman nih untuk jual mobil ADL kalau gak bisa yaudah saya jual lah ya kan saya habiskan nanti saya habiskan nanti karena sekali lagi kerja kalau kalian hanya mikirkan uang dia gak akan membentuk uang tapi bentuk kegagalan tapi kalau kalian kerja dengan sepenuh hati dia akan menghasilkan uang begitu begitu juga seperti toke cabai ini dia kerja bukan cari uang tapi cari piti karena karena uang dan piti berbeda beda beda banyak kali nyamuknya bang banyak nyamuk nyamuk itu si ekor temannya yang rame temannya rame betul kita teronton semua ya mobil kita ya teronton semua L300 nih booming nih nanti kita lab sebentar lagi kemarin saya lab di tiktok mati handphone yang ini masih free ini kalian kalau sudah dicat kepalanya kalian udah bisa panjar kalau yang ini sudah laku ini sebenarnya sudah laku nah seperti inilah yang ini juga mobil titipan disini nah ini L300 nya teman teman di youtube jarang denger mesin ya kan ini L300 tahun 97 oke blar sedikit blar loyok kali blar l300 euro 6 zamannya almarhum Pak Soeharto masih free kita buka harga 95 juta kemarin ditawar orang 100 juta gak kita lepas karena kita jualnya 95 ditawar lagi sama orang 120 gak juga kita lepas karena kita jualnya 95 begitu jadi kita jualan yang real-real aja ya kan aduh namanya Petrus sama Laksus eee HDP 2014 akan tayang HDP 2018 yang Mbak JSM tahun berapa bang 18 nah 2018 Mbak JSM baru akan tayang juga ayo yang lagi cari kantor kita punya ya ditunggu sebentar lagi akan tayang pokoknya oke deh mungkin udah sore ini mau coba live tiktok jadi teman-teman jangan lupa like subscribe share and comment saya selalu murah lejeki panjang umur amin nirval amin selamat menikmati